Oke, selamat sore semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, ini pertama kali streaming, jadi aneh juga lihat interface macam-macam Oke, ini percobaan pertama kita, kenalan dulu saya Robi Muhammad Basically saya scientist di sini, dan social scientist Backgroundnya sebetulnya sociologist-sosiolog Jadi kita akan bahas soal perilaku manusia, terutama saat wabah covid ini Karena gue ini sosiolog, ngomongin sosiolog itu kan yang makro kolektif Jadi gue sama teman gue, ada sebelah sini, sorry salah Mbak Saskia, Mbak Saskia itu seorang psikolog Jadi harapannya kita semua level sosial dari mulai individu, kelompok, sampai society Tapi ke cover sama kita berdua, harapannya kayak gitu Mungkin ke Mbak Saskia kenalan dulu, sedikit background mungkin sebelum mulai Oke, makasih Mas Robi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua yang udah hadir Perkenalkan, tadi udah sih sebenarnya Mas Robi udah nyebut dikit Mungkin lebih banyak yang gak tau saya ya dibanding Mas Robi Saya Saskia Uliaprima, biasa dipanggil Saskia, kebetulan profesinya psikolog, psikolog klinis Jadi bener kata Mas Robi tadi, lebih banyak menangani hal-hal individual gitu Nah kemudian memang, tapi memang rumpun ilmu saya sendiri juga kan sebetulnya basicnya social dan behavioral ya Jadi memang saya ada kebutuhan untuk tetap update nih sama yang lebih sosial gitu, lebih lebar tuh seperti apa Mas Robi, videonya belum muncul ternyata tuh, ada yang komentar, tapi bisa dengar suara Video belum muncul, disininya udah muncul sih, oke coba gue tes dulu ya Video belum muncul, disininya sudah live, sudah live, sudah muncul sekarang, oke Pulang lagi aja kali ya Mas Robi ya Oke, oke, oh ada delay ya, sebetulnya tadi memang agak telat, ada like aja sih Oke, ya basically gitu, jadi gue Robi, sosiolog, ditemani oleh Mbak Saskia, psikolog Jadi kita akan berusaha meng-cover soal perilaku manusia, dari mulai individu, itu keahliannya Mbak Saskia Sampai ke society, mudah-mudahan itu keahliannya gue gitu ya Jadi sedikit motivasi dulu, karena gue ini social scientist, jadi of course gue pikir Semua hal itu urusan social scientist, tapi maksud gue gini, poinnya adalah bahwa Hampir seluruh masalah modern di kita itu adalah masalah sosial Bahkan kayak wabah covid sekarang pun, tentunya ini masalah kesehatan, utamanya masalah virus Masalah kesehatan publik, kesehatan masyarakat Tapi seperti kita tahu, sebelum obat virusnya belum ditemukan, selama vaksin ditemukan Satu-satunya obat yang ada itu obat sosial Sosial distancing, pakai masker, terus pakai cuci tangan sering dan sebagainya Dan bagi perilaku seperti nggak mudik dan sebagainya Ini akan coba kita bahas, kita share beberapa hasil penelitian, riset sosial, behavioral science Yang berhubungan sama mungkin perilaku yang wabah covid ini Jadi kira-kira gitu ya, yang akan kita bahas Ya benar, jadi nanti selama insya Allah 45 menit ke depan Jadi nemenin teman-teman sebelum buka puasa Nanti gue akan bantu Mas Robi untuk kira-kira kalau ada teman yang mau nanya Nanti silahkan tulis di komen aja Atau tiba-tiba penasaran sama hal-hal yang kita omongin, silahkan diomongin Jadi benar bahwa tujuannya memang tadi kita berbagi ya Hal-hal yang mungkin kita diskusikan dan kita tahu nih secara ilmiahnya Supaya teman-teman sekalian bisa ikut diskusi di hari ini Kita mulai aja kali Mas Robi ya, biar nggak tahu Ya silahkan, oke Oke, jadi gini Mas, ini sebenarnya gue tuh resah gitu Jadi waktu gue kecil, gue nggak kebayang kalau gue akan hidup di satu masa Yang tiba-tiba tuh terjadi wabah ya bahasanya sebetulnya kalau sekarang Jadi kayak, oh hidup tuh tiba-tiba banyak banget nih adjustment yang harus dilakukan gitu Dan ini kerasa banget di seluruh lini ya Karena gue juga selain jadi profesional psikolog, gue juga punya bisnis Jadi kerasa banget di mana-mana Mungkin tatanan yang lebih luas lagi negara dan global ya kita ngomongin krisisnya Ini tuh juga berpengaruh banget gitu Nah tapi gue ingat, dulu tuh gue sering dibilangin sama bokap gue dan sama semua orang What doesn't kill you make you stronger gitu Akhir-akhir ini gue jadi lebih sering ingat dan dengar kata-kata tersebut Gue pengen tahu nih, kalau si pepatah itu atau kalimat itu Dari sisi pandang sains itu saat ini gimana? Make sense nggak? Sebetulnya ya lu mungkin mirip gue lah ya berusaha selalu optimis ya Tapi sebetulnya make sense dalam arti kebetulan gue baru nonton sebuah video dari Jonathan Hades Seorang psikolog juga dari NYU di New York Itu cerita hal menarik bahwa jadi gini tahun 80-an itu Tahun 80-an itu ada percobaan di gurun pasir Arizona Kalau nggak salah atau di Amerika lah gurun pasir Yaitu ngebangun sebuah settlement yang lengkap, terisolasi lengkap Dari boleh binatang, tanaman sampai orang dalam sebuah settlement tertutup Tujuannya itu kira-kira untuk mempelajari kalau suatu saat manusia tinggal di planet Mars Misalnya itu kira-kira gimana Jadi disitu ada orangnya, ada tanamannya, ada binatang Semuanya dalam sebuah rumah kaca besar lah kurang lebih kayak gitu Nah yang menarik itu ada pohon-pohon yang ditanam disitu Tentunya sudah ditelitikan pohon-pohon itu harus unsur haranya apa Harus dapat sinar matahari dan benar-benar mereka tumbuh bagus Tumbuh bagus tapi ketika usia menengah tiba-tiba toho pohon ini pada runtuh Ya gitu Kaget para peneliti loh kenapa runtuh ini kan udah diperhitungkan semuanya ya di dalam rumah kaca ini Tapi ada satu hal yang mereka lupa Mereka lupa memperhitungkan faktor angin Jadi pohon-pohon ini Meskipun dapat matahari Dapat unsur kimia Tapi gak pernah dapat angin Karena di dalam ruang kaca itu Dan tidak kepikir oleh saintis untuk mensimulasikan angin Jadinya pohon-pohon ini tumbuh tanpa angin Tanpa cobaan gitu Dan ternyata angin itu adalah hal yang penting dalam survival pohon Karena kalau tanpa angin ternyata pohonnya jadi lemah Gitu pohonnya jadi lemah Karena jadinya di pohon itu saya juga bukan ahlinya tapi kurang lebih ada Ada kayu khusus yang hanya menguat kalau kena angin Jadi kayak stress itu bagus lah Nah itu pohon ya tentunya itu bukan manusia Mungkin lu lebih tahu lah gimana manusia ini apa sama juga kurang lebih bahwa Perlu stress mungkin Perlu stress perlu Cobaan untuk supaya jadi kuat kurang lebih kayak gitu Gimana ada pengalaman mungkin dari Mbak Saski Sebenarnya ini menarik ya Karena ini ada di praktek gue Dan ini mungkin udah kebayang banget dari gue kecil Dan terconfirm gitu secara sains gitu Jadi memang kalau tadi Mas Lomi sebut Mungkin kalau di pohon itu namanya stress wood Gue pernah dengar cerita yang kurang lebih mirip gitu Kalau di Gue sempat mikir juga gitu Kalau memang kita Apa ya benda yang kalau kita kasih cobaan Atau mungkin kalau benda itu kalau kita hancurkan Itu tuh bukannya dia memburuk Atau setidaknya malah membaik gitu Malah jadi lebih bagus Kalau misalnya kita ngomong beling dia pecah Kalau kita ngomong kayak plastik Oke bisa Kalau dibanti gak rusak Tapi juga gak nambah apa-apa Tapi ternyata ada jawabannya Sesuatu yang kita rusak Ternyata menjadi lebih baik Itu ada namanya tuh Imun kan sebenarnya Itu imun fisik Tapi ternyata Kalau ngomong dari ilmu psikologi Atau dari sisi gue praktek Ternyata imun itu gak hanya punya fisik Tapi juga punya mental Jadi kita punya imun mental sebenarnya Yang tidak akan terjadi Kalau kita tuh gak punya cobaan Ya gak sih Kayak tadi gak punya Ada sesuatu yang ditantang Dari diri kita sendiri Sama kayak pohon tadi Sebenarnya udah terlindungi kan dia Gak ada apa-apa Jadinya malah si stress foodnya tuh gak tumbuh gitu Nah si imun mental ini Yang sebenarnya Ternyata bisa bertumbuh Di situasi saat sekarang Yang menariknya adalah Bertumbuhnya ini terjadi Kalau kita tuh bisa semacam Istilahnya reframing pikiran kita gitu Jadi atau persen fisik sih Jadi kayak gimana kita ngeliat situasi sekarang itu Instead of jadi beban Tapi jadi modal gitu Nah itu gimana tapi ya Itu kan kalau di psikologi Ya ini menarik Mbak Sasi kan Jadi kalau Kalau di imun sistem kita kan Itu memang kita punya imun sistem Itu ada Ada sel darah putih kan Yang dikirim Kalau ada Ada virus Ada intruder Masuk tubuhnya Nah kalau di imun mental ini Kira-kira sel darah putihnya tuh apa gitu Apa sih yang bisa Mengidentifikasi muda itu Apa itu Tadi ada Udah mulai disebut Mungkin reframing gitu Kira-kira gimana Sebenarnya tuh persepsi sih Jadi kan kita kan punya Apa ya Punya daya melihat sesuatu gitu Dari suatu masalah gitu Yang reframing itu adalah sih Kan persepsi itu Gak selalu sesuatu yang baik gitu Jadi bisa aja dia sesuatu yang mungkin Kadang tuh menyerang Atau membuat kita merasa Terganggu Itulah yang perlu di reframe Atau tadi ya darah putihnya itu Persepsinya itu Kita bisa reframing Jadi sesuatu yang lebih positif Yang tadi mungkin Bahasa gue adalah Kita mencoba melihat sesuatu Dari beban menjadi modal Gitu sih mas Tapi persepsi ini tuh Sekali lagi tricky banget Karena Gue adalah orang yang selalu Meneliti masalah pikiran orang Gue suka banget gitu Jadi dari Dari gue S1 Sampai gue S2 Skripsi dan tesis gue Semua berkaitan dengan Cara pikir orang gitu Jadi gue bener-bener mencari tau banget Apa sih sebetulnya yang berpengaruh Nah gue sempat kayak stuck di situasi Ketika gue praktek pun Dan gue berbisnis pun Gue pikir nih Kayaknya hal-hal rasional Kalau orang diajarin dengan jelas Ini tuh jadi Bisa membantu dia gitu ya Untuk berubah perilaku Nah sulitnya gitu Mungkin sama kaitannya dengan sekarang gitu Kayak misalnya kalau Kita ngeliat Kenapa orang mau pakai masker Kenapa orang mau physical distancing Dan lain sebagainya Cuman persepsi ini tuh Menurut gue Kayaknya susah nih Kalau gue cuman ngomong Dia dari Situasi berpikir rasional doang Gitu Nah gue pengen tau deh Ada gak sih Kalau dari Sosial biaya berasalan Yang lebih besar Persepsi tuh Ngaruhnya tuh gimana gitu Oke Kalau ngomongin persepsi Ini bakal luas banget ya Kayaknya Ini Kalau orang psikologi Biar harusnya Ya semuanya persepsi Ya realitas itu persepsi kan gitu Jadi It's gonna be It too big to discuss Mungkin kita akan fokus aja ke Persepsi dalam ancaman Ini kan dalam situasi krisis Kayak wabah ini ada ancaman Ancamannya gak kelihatan virus Tapi itu jelas Kita real Ada yang ada ancaman ini Nah Salah satu hal yang paling mendasar Yang saya Menurut saya penting Itu persepsi itu Adalah pertama Kalau kita menurut persepsi Manusia itu Punya Punya bias Disebutnya Dalam arti Manusia itu Gak sempurna rasional Jadi Sejak tahun mungkin Sedan puluhan Itu di psikologi Di ekonomi Di sosial Mulai muncul gerakan Bahwa Ya manusia itu Tidak sepenuhnya rasional Meskipun pengen rasional Makanya Penyimpangan dari rasional Disebut bias gitu Nah salah satu bias itu banyak Bias itu banyak sekali Salah satu bias yang ada itu adalah Bias optimis Nah ini udah ada banyak risetnya Bahwa Orang itu cenderung Ya orang itu cenderung Untuk Kalau ada ancaman Ada sesuatu hal buruk terjadi Orang itu cenderung Untuk menganggap Ancaman itu Atau sesuatu yang buruk itu Lebih mungkin terjadi Pada orang lain Bukan pada dirinya Jadi orang itu cenderung Secara natural Untuk optimis Gitu loh Ya Jadi disebut bias optimis Ini ada Nah tentu ada gunanya Gitu bahwa Kalau kita gak punya Bias optimis ini Nanti kita Susah sekali Memiliki emosi Positif Gitu kan Karena kita tahu Ada hubungan antara Persepsi dan emosi Kalau persepsi kita Positif Cenderung kita akan Memiliki emosi positif Jadi bias optimis ini Ya bias optimis ini Berguna Berguna Karena tanpa itu Kita akan sulit Untuk memiliki emosi positif Yang sangat diperlukan Tapi dalam krisis Kadang bias optimis ini Menjadi Menjadi Masalah Karena dia akan Overestimate Dia terlalu pede Terlalu percaya diri Bahwa Oh orang lain yang kena Covid Gue sih gak akan kena Entah kenapa Orang Semua orang Itu natural Untuk berpikir itu Ini kita belum bicara Kalau dia baca informasi Atau apa-apa Tapi memang ada Ada hal-hal seperti itu Nah Jadi ada bias itu satu Nah Kedua itu memang Kalau dalam kita ngomongin Ancaman Itu Emosi yang Umum Itu adalah Fear Takut Nah ini Takut Mungkin lu sebagai Psikologi Pengalaman juga nih Gimana orang Mengalami fear Takut gitu Karena Atau lu Saya dulu sedikit Gimana sih orang Mereka Terhadap fear Iya ya Nah fear ini juga menarik Jadi gue sering lihat Lately Teman-teman Yang sama-sama Dari ini kesehatan Kan gue Kalau gue Kesehatan mental nih Tunggu Sorry Sepertinya Mas Robi keluar Sebentar ya Teman-teman Kita tunggu dulu Nah udah masuk lagi Lu cuma jadi solo aja Karena lu ngomong Jadi gue kasih Iya Jadi kalau misalnya Kita ngomong tentang Ketakutan ini Gue juga lihat sih Beberapa teman-teman Yang bekerja Di area kesehatan Itu seringkali Apa ya Memberikan data Bisa dan fakta Memang Tujuannya tuh Walaupun mereka bilang Nggak menakut-nakuti Tapi elemen fearnya tuh Cukup tinggi Nggak semua Tapi cukup banyak Karena memang Semacam ada asumsi Atau kayak Kayaknya nih Kalau kasih sesuatu yang menakutkan Orang tuh bakalan Ada perubahan perilaku Jadi dengan misalnya Oh entah Entah situasi yang menakutkan Ini membuat kita Jadi mau pakai masker Atau cuci tangan Atau melakukan physical distancing Dan lain sebagainya Cuman Ternyata Fear ini tuh Juga tricky Karena ini tuh Bergantung ke masing-masing Orang lagi gitu Jadi kalau ada ancaman Dari luar Yang dianggap terlalu mengancam Justru pilihannya tuh Juga jadi Nggak efektif Karena kenapa Either dia jadi defensive Atau nggak ngapa-ngapain Nggak berubah Karena mungkin tadi juga Udah ada Unism bias itu kan Karena gue merasakan Si bias itu Gue mikir Oh masih jauh lah Ini dari gue Sempat kan Itu otomatis gitu Atau Yang kedua Dia malah jadi Apa ya Panik gitu Nggak bisa ngapa-ngapain mas Jadi kayak Malah jadi Oke ini harus apa Terus beli ini Jadi fear ini tuh juga menarik Karena sebenarnya Gimana ya Ada dosisnya gitu loh Yang harus dibalans Antara Fear ini sendiri Sama si bias-bias yang mungkin Positif tadi gitu Menurut lu gimana mas? Iya Sebetulnya ini Basic sekali ya Basic manusia Ini Salah satu favorit gue tuh Dari contoh Storytelling Narasi Contoh narasi Paling oke itu Ada di kitab suci Semua kitab suci Agama tuh punya surga Punya neraka gitu loh Dan dari situ udah kelihatan Kalau cuma agama yang hanya punya neraka Susah juga Nggak ada surganya gitu Iya Bener-bener Nah karena Karena kalau Hanya fear yang dominan Itu orang cenderung Kalau ketakutnya Sangat-sangat mencekam Sangat menakutkan Orang cenderung Untuk tidak mau mengambil resiko Untuk berubah Untuk pergi Untuk hijrah Atau untuk Kalau Nabi Musa Untuk eksodus dari Mesir ke Palestina gitu Ceritanya kayak gitu kan Karena kalau terlalu menakutkan Orang cenderung Untuk mengamankan Apa yang sudah dia punya Karena setiap Tindakan itu beresiko Jadi kalau terlalu menakutkan Justru orang nggak mau berubah Justru orang akan Ke status quo Gitu Sebenarnya ini Bisa kita mengerti juga Makanya Regime represif Itu kadang sangat menakutkan Dan kadang kita nggak ngerti Kok Kenapa rakyatnya Nggak berontak aja gitu misalnya Tapi ya itu Efek fear yang berlebih Itu akan membuat Orang cenderung Untuk ke status quo Untuk tidak berubah apa-apa Nah Di satu sisi memang Kalau fear-fear-nya Sorry nih gue jadi Sunda Fear-fear Kalau fear-nya Tepat Kalau fear-nya tepat Ya Dan Orang masih merasa Bahwa fear-nya Tidak terlalu Tidak terlalu Bahaya lah Atau masih bisa Ini bisa gue handle Kurang lebih Iya Masih bisa gue handle Kurang lebih Maka Orang bisa berubah Maka Nakut-nakutin orang Misalnya Eh ayo loh Kamu pakai masker Kalau nggak kamu meninggal Itu bisa Asal ada asumsi Bahwa si orangnya Memiliki istilah Di psikologi itu Memiliki Efficacy gitu Memiliki resource Resource Baik resource kognitif Maupun resource material Untuk menanggulangi Ancaman itu Karena kalau Orang ditakut-takuti Tapi dia tidak bisa Mikir Ya terus gue Nggak bisa apa-apa Ya orang akan Diem aja Jadi Jadi memang Dalam situasi Krisis ini Tricky ya Memang seperti yang Lu bilang gitu Gimana Ya soalnya menarik banget Waktu gue tau Kayak oh justru orang Ya mungkin punya Karena nggak Nggak masuk akal kan Di gue Oh fear Tapi dia menyerang Orang yang punya Efficacy Kalau Efficacy-nya bagus Atau merasa Kesanggupannya bagus Menghadapi Si ancaman dari luar itu Malah ya berubah perilakunya Tapi kalau enggak Malah jadi nggak ngapa-ngapain Sama sekali gitu Nah menarik Ada yang gue mikirkan tadi Kalau mas Robi ngomong Kalau Kalau fear-nya dosisnya kelebihan Ini juga bisa jadi orang Menyelamatkan dirinya Masing-masing gitu kan Jadi Nah ini gimana ya Gue jadi Ini sebenarnya gue mau Mau tanya juga sih Kayak si fear ini tuh Sama panik kan Deketan yang mana gitu Nah kalau si panik Tapi Gue sebenarnya agak bingung Karena kan Kalau gue pikir-pikir Oke Kalau persepsi tadi kan Juga banyak bias gitu Apalagi kalau orang Sudah punya optimism bias Nggak bakal ngerasa Maksudnya naturally Nggak terasa lah Kalau ini serem gitu Jadi sebenarnya tuh Society atau orang Secara umum tuh Kalau ada sesuatu Disaster kayak sekarang tuh Beneran panik Apa gimana ya Iya Jadi Oke Pertama jadi itu Jadi kita tuh Surga dan neraka Harus ada dua-duanya Kita nggak bisa neraka doang Nggak bisa surga doang Nggak bisa nakut-nakutin doang Nggak bisa ngasih harapan doang Dua-duanya perlu ada Manusia itu ada gitu kan Jadi kita perlu balance Balance antara fear Dan optimisme bias ini Itu harus di balance Dan ini tugas komunikasi Biasanya Nah Mengenai panik ini menarik Mbak Saski Karena Kalau saya sendiri bukan peneliti Bencana Tapi kalau yang saya baca-baca Itu Ternyata dalam bencana itu Sebetulnya Kejadian panik itu Sedikit Dalam bencana besar Karena dalam bencana Oh dikit ya terlalu Iya Bencana besar Justru kebanyakan orang itu Saling bekerja sama Saling tolong-menolong Dan ini Saya pernah Saya pribadi pernah ngalamin juga Waktu Twin Tower 2001 Di bom itu Itu kan Waktu di bom di New York Saya mikirnya Wah udah nih Bakal kacau Bakal Kerusuhan besar gitu Ternyata nggak setelah di bom itu Itu Orang ngantri sumbang darah itu sampai Amper ratusan meter gitu Jadi orang berbonong-bonong menolong Dan ternyata riset juga membuktikan itu Bahwa Salah satu yang pernah saya baca Misalnya di Waktu bombing Teroris bombing Pada saat kejadian bombing itu Orang itu ternyata Tidak menyelamatkan diri masing-masing Tapi saling tolong-menolong Malah ada beberapa orang Yang berani mengorban Mengambil resiko Mengorbankan dirinya Untuk menolong para korban ini Jadi Jadi panik ini Dalam Dalam Riset yang ada Itu Bukan sesuatu yang Yang umum terjadi Masalahnya Masalahnya Menurut saya mungkin adalah Kita ini Punya Bayangan Kalau ada bencana Krisis itu Seperti di film-film Jadi referensi kita ke film gitu Kalau di film kan orang panik gitu ya Nah mungkin ada yang nanya Terus kalau panik buying Kemarin gimana Ya Ya tentu ada terjadi Tapi tidak umum gitu kan Dan Dan kalau Khusus untuk COVID ini Menurut saya sih Khusus untuk COVID Kalau orang tahu Mau ada isolasi Mau ada PSBB Mau ada lockdown Ya wajar mereka untuk Ya menimbun Menimbun itu dalam Dalam kapasitas Pribadi atau keluarga Ya bukan menimbun Bergudang-gudang Kayak gitu kan Enggak kan Jadi Jadi ya wajar Orang Menyerbu supermarket Dan Kenyataannya kan Setelah diserbu Supermarketnya terisi lagi Jadi tidak Sebenarnya panik Ya bukan Itu panik itu Kalau buat peneliti Agak Agak susah Mendefinisikannya Jadi Agak Agak Enggak 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 selalu terjadi gitu Ya itu Itu salah satu Poinnya Tapi Ada yang beritamain dulu Dari lo atau gimana Enggak sih Si panik itu Orang Asumsinya Iya kalau Panik itu juga menarik sih Karena sebenarnya lagi-lagi Si panik ini tuh Ditrigger dari Si persepsi itu kan Yang kemudian Ditrigger lagi Terutama saat crisis ya Dari si emosi tadi juga Jadi kalau misalnya Dan apa aja gitu Mas bisa menrigger Misalnya kalau Orangnya tuh ngeliat Ini bukan kasus langsung Tapi misalnya Secara penelitian juga Misalnya orangnya ngeliat Berita bahwa Oh rak-rak shelf-shelf Di supermarket tuh Kosong gitu mas Nah orang emang cenderung Akan competing gitu Sebenarnya Akan kayak Oke gue Apabil nih gitu Panik pada saat Walaupun keisi lagi gitu Nah tapi kalau misalnya Berita yang dilihat Atau di konsum Itu juga sesuatu yang Oke nih Orang-orang mematuhi Berita apa gitu Misalnya kayak berdonasi Dan lain sebagainya Ya orang tetap Kegulung kesana juga gitu Jadi menarik bahwa Kayak Tetap ya Lagi-lagi sih Decision makingnya Ini tuh Entah drive-nya tuh apa Gitu Ya drive-nya ya Emosi itu tuh Jadi yang tadi Mungkin Jadi poinnya tuh gini Kalau Kalau emosi kita negatif Ini ada risetnya nih Kalau emosi kita negatif Kita itu akan cenderung Memfilter informasi Hanya mengambil Informasi negatif Gitu Nah Jadi Meskipun kita pikir Kita ini rasional Tapi kalau kitanya Lagi stress Lagi galau Kita cenderung Akan lebih fokus Pada informasi negatif Gitu Nah Jadi ada bias Belum keputusan loh Belum berperilaku Ini hanya dalam Menseleksi informasi Itu udah bias sekali Kita cenderung Menfilter Menseleksi informasi Orang yang highly educated Pun juga gak lepas Dari kondisi itu Gak lepas Gak lepas Ya intinya ada Ada kecerdasan itu Jadi Nah jadi Kebayang Emosi negatif Dia hanya memilih Berita negatif Lalu dia mengambil Keputusan berdasarkan Berita atau informasi Yang dia miliki Yang kebanyakan negatif Yang bias Jadi Jadi itu Jadi itu sangat penting Makanya Pemberitaan Komunikasi ini Sangat isu yang sangat penting Gitu Karena Kayak Mbak Saski bilang tadi Itu sangat benar bahwa Kalau kita Tunjukkan orang itu Egois Maka orang akan mulai Pikir-pikir Wah kok orang pada egois ya Oh gue mesti egois juga Jangan-jangan Kayak gitu Jadi Atau bahkan gak sempat Pikir mas Langsung Kepotong ke Oke deh gue beli juga aja Gitu gak sempat Ya langsung-langsung takut Langsung fear Ya langsung takut Sekarang Seperti itu Ya dan ini Ini sebenarnya Berhubungan dengan Apa Ada satu kasus menarik Sebetulnya Saya ada Penelitiannya Itu soal Haji Ya ini ya ingat Yang meneliti orang barat ya Kalau buat orang kita Haji ya biasa aja Tapi haji itu Fenomena menarik Sebetulnya Karena Secara teoritis Buat para ahli Ya di bidang ini Orang kumpul Tiga juta orang Di satu tempat Itu berbahaya Itu gak boleh Dimana-mana juga Gak boleh Tiga juta orang Jutaan orang Berkumpul di satu tempat Di Masjidil Haram Gitu ya Itu gak masuk akal Buat para penelitian Itu kok bisa ya Gimana gitu lah Nah Menarik Dalam penelitian ini Bahwa Ya misalnya Dalam haji ini Salah satunya Ya panik Mungkin terjadi ya Tapi kita bayangkan Memang kita Saya ingat lah Pernah ada kejadian Kejadian yang Sampai ada ratusan orang Meninggal desek-desekan Di terowongan Mina Tapi itu bisa dijelaskan Sebetulnya Tapi Oke lah Setiap tahun ada haji Tapi kan ya Panik itu Yang membuat Bencana itu Minoritas lah Dibanding Tahun-tahun yang aman Gak ada apa-apa Gitu Nah Sebenarnya ini menarik Kok bisa Pertanyaan kok bisa Orang Jadi karena Orang ngantri 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 itu kadang Kalau di Amerika Ngantri apa gitu Bisa orang Marah-marah Bawa pistol Udah mau main tembak-tembak aja Ini ada jutaan orang Nah Salah satu Yang menarik adalah Ingat dalam Dalam haji itu Orang Tidak Tidak panik Dan mau berkooperasi Kerjasama Supaya tidak Tidak apa Tidak berbuat Tidak berbuat egois Tidak berbuat Macem-macem lah Gak bikin Gak bikin rusuh Itu Tanpa Relatively Tanpa sanksi Yang spesifik Tanpa sanksi Malah tanpa sanksi ya Karena Kerajaan Saudi Gak bilang Kalau kamu Gak kayak Singapur Kalau kamu Kali Singapur Kan bilang Kalau kamu buang Permen karit Didenda 300 dolar Atau penjara Satu tahun Saudi kan Gak bilang gitu Mungkin ada Laskar Bawa-bawa tongkat Pukul-pukul dikit Tapi kurang lebih Tidak ada sanksi Yang Yang global Yang Seperti itu Jadi Jadi ini menarik juga Bahwa Dalam hal Membuat orang perilaku Berubah itu Ternyata Orang kan kadang Suka memikir Goblok-gobloknya aja Misalnya kita mau Semua orang pakai masker Yaudah Umumin aja Semua orang harus wajib pakai masker Kalau gak pakai masker Dihukum satu tahun Ya Sekelihatannya sesederhana Tapi ternyata gak sesederhana itu Selain tentunya Ada cost yang tinggi Karena harus ada reinforcement Atau apa Macem-macem Tapi balik lagi ke contoh haji Ada penelitiannya Jadi mereka mengirim peneliti Saya asumsikan penelitinya muslim ya Karena kan gak bisa masuk Kalau gak muslim Nah singkatnya Nanti kalau yang menarik bisa Nanti saya bisa share penelitiannya Singkatnya adalah bahwa Kenapa mereka mau katakanlah Nurut sama aturan Itu mereka bilang karena We are in this together Kita sama-sama ada di sini Artinya apa Ada identitas Ada identitas bersama Ada solidaritas Nah sebenarnya identitas Solidaritas ini Yang mungkin bisa menjelaskan Justru di saat krisis Bencana Orang itu tidak Kerusuhan Malah kerusuhan Yang terjadi Yang setahu saya Misalnya di Indonesia Itu kan ya Bisa kita debatkan Tapi kurang lebih kan Itu ada provokasinya Bukan otomatis gitu aja Ada dibikin lah Oleh entah siapa Seperti itu Jadi Kalau yang natural Kalau crowd berkumpul Itu kebanyakan Tidak panik Dan cenderung Malah mengikuti Norma sosial yang ada Termasuk kerjasama Saling tolong-menolong Jadi Jadi Dari riset psikologi Menunjukkan bahwa Sangsi Memberikan sanksi Yang keras Itu justru bisa Bisa Apa Bisa 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 counterproduktif Tapi menarik Tapi menarik Karena Ya kalau Ya karena kan gue Maksudnya main Social media juga ya Jadi gue melihat lah Beberapa Atau ngobrol gitu Ketika ngobrol Kayak semua orang tuh Sekarang fokusnya Kalau kita gak ada Sangsi yang jelas Ya jelas aja Orang tuh gak ada Gak ada perubahan perilaku Gitu Segala macem gitu Menarik juga sih Mas tadi Kalau tiba-tiba Diangkatnya bahwa Ternyata Sangsi yang jelas tuh Juga gak 100% Pasti membuat Orang tuh bisa Mau berubah perilaku Boleh kita kan berubah perilaku Gitu kan ya mas ya Jadi kayak Ternyata Sangsi itu Gak terlalu oke Gitu malah Nah Ada Ada risetnya Ada risetnya Itu waktu Ebola Di Liberia Jadi Kan Ebola tuh Lebih ngeri tuh Ebola Orang mati Kena Ebola Keluar darah Nah itu Pemerintah bingung Gimana nih caranya Supaya orang mau Diam di rumah Atau apa gitu Kalau Kalau ngasih sanksi Ya Di society Berarti yang Level trustnya rendah Kalau dikasih sanksi Itu malah makin Rendah lagi trustnya Gitu Jadi Jadi Penjelasan kenapa Sanksi itu Kadangkan terproduktif Itu karena menurunkan Trust yang ada Berarti Lu curiga Gue bakal melanggar Gitu Jadi Jadi dalam penelitian Justru begini yang menarik Yang penelitian Sanksi itu efektif Kalau dia Memberikan hukuman Pada Pelanggaran yang sudah terjadi Itu efektif Jadi Karena Kamu diberi sanksi Kenapa Karena kamu melanggar Oke Tapi sanksi itu Kurang efektif Atau Masih belum jelas Efektifitas Kalau dipakai Sebagai deterrent Sebagai Apa Ya deterrent apa ya Bahasa Indonesia Sebagai Ya Iming Iming Bukan Iming Iming Atau sebagai stick Gitu Kalau kamu melanggar Disangsi loh Ini membuat Orang-orang yang Tadinya gak akan melanggar Jadi merasa Tidak dipercaya oleh Authority Ini bukan hanya Pemerintah Tapi juga di bisnis Di perusahaan Apa seperti itu Jadi Dalam setting Banyak hal Boss Ya boss itu bisa Manager Atau bisa juga Wali kota Gubernur Dan seterusnya Itu harus hati-hati Menggunakan punishment Karena punishment itu Meskipun secara Jangka pendek Mungkin bisa Berhasil Tapi secara Jangka panjang Itu menurunkan Trust di Komunitas Di organisasi tersebut Gitu Seperti Menarik sih Kalau tadi Gue denger tuh Mungkin karena Gue di psikologi Kebanyakan kita Karena gue nanggainnya Orang-orang Jadi memang Gue bergantung banget Sama persepsi Dari masing-masing Terus kayak mungkin Dari dulu tuh Dari gue S1 S2 Kayak gue Heavily sih Kayak Pelitian gue tuh Kognitif lah Berbeker kritis Dan lain sebagainya Begitu tadi ngomong Sama Mas Roby Ketika kita Ngomongin Masyarakat global Yang orangnya Banyak banget Tapi kalau gue minta Atau misalnya Gue Memandu untuk orang Bisa berpikir Logis Kritis Dan maksudnya Yang satu-satu Yang emang jalan Pikirannya bener Itu tuh PR banget Untuk dia berubah Prilaku Jadi kadang gue juga Mikir Oke Kalau kita mau berubah Prilaku ini kan Goalnya berubah Prilaku Apakah benar Gue harus merubah Cara dia berpikir Atau oke Cara berpikir sebenarnya Biasanya gak bisa dirubah Udah banyak banget Yang mempengaruhi Kenapa gak juga Gue pake lah itu sih Sekitar hal-hal yang bisa Mempengaruhi mereka Kayak tadi Yang tadi Mas Roby omongin Untuk lebih efektif Membuat mereka Berubah prilaku Apalagi ini jumlahnya banyak Iya gak sih Mas? Iya benar Jadi Kalau gue coba Runutkan dulu sedikit Jadi kan Kita kan Memerubah prilaku orang Nah yang Orang kadang Gampang kepikiran Yaudah tinggal di Koersian Punishment kan Sangsi Kalau lu gak mau Gue pukul kan Nah Oke itu Tadi kita udah bahas Itu kadang Atau sering tidak efektif Apalagi di masyarakat Yang trust levelnya rendah Selalu selanjutnya Seperti yang Lu bilang tadi adalah Kita bikin orangnya Bisa mengerti Gitu Bisa mengerti Dengan misalnya Critical thinking Atau apa Kan gitu Jadi Mungkin Itu yang maksud lu ya Kalau gue salah Itu gak bukan Jadi Orangnya mengerti Kenapa harus berubah Level pemahaman Kayak oke Biar dia ngerti Ini gue kasih informasi Yang membuat dia Bisa berpikir Paham nih Oh ini harus Ngapain Gitu Tapi ternyata Kayaknya Kalau kita-kita Ngobrol Agak susah Maksudnya gini Ya tentu Bagus lah Kita Membuat Informasi Memberikan informasi Pada orang Bikin-bikin Bagus gitu Tapi itu tadi Kita udah tahu Udah tahu Bahwa Persepsi orang Yang menentukan Reaksi mereka Terhadapan Selama itu Persepsi Itu lebih banyak Di drive Oleh emosi Bukan oleh Rational thinking Gitu Kita tahu Jadi Ya Dan Kalau kita Mau merubah Pemikiran orang Ya Pertama Belum tentu Meskipun Pikirannya berubah Perilakunya berubah Itu pertama Dalam arti Oke Gue ngerti nih Gue ngerti Corona ini bahaya Tapi Gue gak mau pakai Master Peduli amat Kan Kayak bisa Kayak gitu Meskipun Dia ngerti Udah ngerti Tapi Udah ngerti Perilakunya Gak berubah Gitu kan Atau Ya gitu lah Banyak lah Kasusnya Kelihatannya Orangnya Baik banget Soleh Tiba-tiba Melakukan kejahatan Misalnya Korupsi Itu banyak lah Tetapi Terus Dan juga Kalau merubah pikiran Itu tuh Butuh Waktu lama Gak gampang Gak gampang Kayak Kayak Misalnya Apa yang disebut Critical thinking Lu pernah riset Critical thinking Kalau gak salah Mbak Saski Susah banget Karena kayak Orang itu Maksudnya Itu kan tahapan Tingkatannya Itu tuh Susah banget Untuk sampai ke titik Itu tuh Susah Jadi kalau Berubah Ya bener kata loh Berubahnya tuh Aduh lama banget ya Gitu Gini aja Anggap aja Anggap aja Puncak rasionalitas Itu apa Secara praktis Misalnya Jadi ilmuwan Bukan gue Anggaplah jadi ilmuwan Anggaplah ilmuwan tuh Rasional gitu kan Kritis kan Tapi Jadi ilmuwan tuh lama kan Gue aja ngambil PhD 7 tahun Ngambil S1 Lepas tangan Belum sekolah Jadi Jadi Ya mungkin bisa Dan gue pun Udah sekolah Puluhan tahun Belum tentu Rasional juga gitu Apalagi di hal-hal Yang tidak gue Mengerti gitu kan Jadi 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 gak gampang Critical thinking itu Butuh-butuh Butuh yang lama Jadi Tapi Berita bagusnya Bahwa Kalau misalnya Ditodong Pakai koersien Pakai sanksi Gak mempan Dirubah pikirannya Susah Ternyata Ada cara lain Yang lebih halus Nah ini yang Yang sekarang Sedang trendy Atau beberapa tahun lalu Udah agak lama Trendy yang dikenal Sebagai Nudge Jadi Merubah perilaku orang Bukan dengan Merubah pikirannya Tapi merubah Lingkungannya Merubah lingkungannya Jadi contoh Nudge itu Misalnya Misalnya Lu Mau Olahraga Pagi-pagi Tapi kalau lu Sih lagi Olahraga Jadi gak masalah Tapi kebanyakan orang kan Masalah tuh Olahraga Pagi-pagi Nah Di Nudge Nudge-nya gimana Nah daripada Pusing Lu tidur Pakai-pakaian Olahraga lu Udah siap Jadi begitu bangun Lu udah siap Terus Sepatu olahraga lu Udah ada di sebelah Tempat tidur lu Nah itu Itu Nudge Dalam arti Lu ngerti Olahraga penting Tapi kan Aduh males Tapi kalau Lingkungannya dibikin Lebih mudah Ya itu akan Membuat asumsinya Orang akan Lebih mungkin Melakukan olahraga Di pagi hari Misalnya Menarik sih Berarti sama aja Sebenarnya Anak kecil sama orang dosa Sama gitu Karena kayak Di satu perlitian Di perlitian lain lagi Itu ada Kan susah ya Jelasin anak kecil Harus makan sehat Makan sayur gitu Sama ke orang dosa Kan juga susah gitu Jadi Waktu itu Gue baca buku ya siap ya Dan RILI kalau gak salah Sama itu juga Itu perlitian yang lain juga Dia bilang Oke berarti kalau misalnya Di TK itu Gak pada mau makan sayur Yaudah semuanya Semua hal yang makannya sayur Itu ditaruh di eye level mereka gitu loh Yang mereka gampang ngambil Ebonologi Ternyata jumlahnya tuh Meningkat gitu Jadi mungkin juga kayak Lah iya ya Susah-susah Dikasih tau Anaknya di edukasi Jadi loh Ini penting Kenapa Biar sehat Gak jalan-jalan Yaudah lah Gue taruh aja tuh Rak sayur di tempat Yang mereka bisa ngambil Ternyata gak ambil Dan ternyata ini Applied juga ya Di situasi yang Di orang dewasa Di situasi yang lebih luas juga gitu Iya ya Tapi kan Itu betul banget Jadi Tapi catatan Yang semua kita bahas ini Ini kan penelitian umum Jadi Terus bagian dari dengan COVID Karena kita pakai judul COVID ya itu Sebetulnya Kalau sebagai saintis Ya Sebenarnya kita harus Lakukan penelitian Khusus spesifik Dalam konteks COVID Jadi ini Hanya memberikan insight Ide saja Belum berarti juga Bisa diterapkan Begitu saja gitu Karena Tentunya ada Variasi yang ada gitu Udah ada pertanyaannya Kayaknya Mas Mas Kita mulai Go through aja ya Go through ya Oh sebenarnya Tadi gue mau Nambahin yang ini sih Mas Vaccinating itu Gue juga sempat baca Menarik juga Karena ternyata Jadi gimana ya Kalau misalnya Di masalah COVID ini Itu Kan Efek dari penyakitnya itu Gak selalu jelas Buat semua orang kan Misalnya kalau gue pakai masker Gue bakal ketuaan Atau enggak Itu gak jelas gitu Tapi ternyata di negara Di dua negara tetam Gue lupa apa itu Kalau messagingnya Yang kita kasih adalah Ini tuh Demi merawat kesehatan Diri kita sendiri Itu tuh Orang tuh gak berubah gitu Tapi ketika itu Diomongin yang Framework moral Maksudnya Ketika Ketika situasi uncertain Kayak tadi kan Kalau panik Uncertain Ternyata orang lebih kooperatif Nah ini kalau uncertain Juga ternyata Orang tuh lebih mau Ngebantu orang luar Jadi kalau angle yang diambil adalah Lo pakai masker Karena itu bisa Memprotek elders Atau memprotek orang-orang Yang lo sayangi Mereka malah willing Untuk melakukan hal tersebut Jadi Menarik juga sih Kayak Si Najim ini Karena ada banyak Apa ya Dimensi yang sebenarnya Bisa dimenuhin Dan bisa dicoba Dan bisa diteliti Lebih banyak Ini sebetulnya Ini kejadian sama gue Ada temen gue Datang ke rumah gue Gue suruh masuk Ke rumah Pakai masker Dia gak mau Ngapain sih lo Belah gue amat Kan gue udah bersih Bukan gitu bro Gue bilang Ada mertua gue Yang udah sepuh nih Gue sih gak apa-apa Tapi mertua gue Nanti Jadi sebetulnya Jadi riset psikologi ini Sebetulnya menarik Terutama buat konteks Indonesia Karena menunjukkan Ada repertoir Ada apa ya Arsenal amunisi Yang banyak Untuk merubah perilaku orang Karena kalau di barat Itu cenderung Straightforward Memang rasional Atau pakai Reward punishment Kayak gitu ya Merit society Kalau kita kan Ada moral Ada gak ungu Banyak Jadi Sebetulnya kita punya Tools yang lebih banyak Untuk Bisa kalau kita kreatif Untuk memanfaatkan Perilaku manusia Yang lebih sehat Untuk covid ini Misalnya Kayak tadi Yang disebut Bahasa segitu ya Moral 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 persuasion Itu Saya baru baca riset Menarik Kemarin selewat Ada Ada Sebuah Cult Yang percaya Bahwa dunia Kiamat Tanggal 21 Mei 2014 Atau 2012 Saya lupa Tapi gitu 21 Mei 2012 Terus si penelitinya Dalam Diri sehat itu Nawarin Kamu dikasih duit 5 dolar Sebelum tanggal 21 Mei Sebelum kiamat Atau kamu dikasih 500 dolar Setelah 21 Mei Setelah kiamat Ternyata Anggota Kepercayaan itu Semuanya milih Yang 5 dolar Sebelum kiamat Jadi Belief Belief Itu mempengaruhi Keputusan Kadang Kalau buat ilmuwan Kadang Belief itu gak ngaruh Orang rasional aja Bikin Belief itu Macem-macem Itu cuma ilustrasi saja Bahwa Belief itu Tergantung Beliefnya apa Bahwa kita Misalnya Sama tadi Mbak Saski bilang Masyarakat Indonesia Atau yang saya tahu Misalnya masyarakat Arab Itu Berkorban diri sendiri Itu rendah Itu Kalau Mengkorban diri sendiri Itu Ya biasa lah Tapi Kalau mengorbankan Orang tua Wah itu Itu baru luar biasa Jadi demi orang tua Kalau 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 di Semacam Sosialnya lebih jelas Iya Bahwa Bahwa Kalau berbuat sesuatu Demi orang tua Itu nilainya jauh berkali-kali lipat Lebih tinggi Di society Yang pernah saya baca Di Arab Itu dan di Indonesia Mungkin ya kita alam sendiri Jadi Jadi itu yang harus kita Sensitif terhadap Budaya Atau norma sosial Atau kepercayaan Yang ada di masyarakat Dan Sensitif Karena ini semua Mainannya emosi Ini semua mainannya emosi Dan itu Mengpengaruhi perilaku Manusia Gitu kan Jadi Jadi bukan hanya pikiran Tapi emosi Mungkin Kita mulai lihat Udah mau Udah mau 40 menit Biasa kita kasihkan ngobrol Kita lihat Yang mau diambil Oke Ini gue lihat Ini gue ambil dulu Kalau saja Iya Terus bakar kalori loh In a bad way Beneran Iya Iya Ini bisa buat episode sendiri nih Gimana stress bakar kalori Karena itu Sebenarnya informasi kan Sebetulnya ya Itu Panjang banget tuh Mas Adolf Tapi ini Ini stress Bakar kalori Tapi not in a good way Gitu loh It's too much Ini ada mas Riyandi Saat membaca Antara Bener banget Itu memang istilah oleh Istilah Taleb Karena ternyata menarik ya Karena si Bang Taleb ini Bang Taleb ini Dia nyari Betul ya kata Mbahasa Nyari Nyari Kata Dalam bahasa Inggris Kalau dirusak Kalau dilempar rusak Itu kita tahu Fragile Tapi kalau kebalikannya Ternyata gak ada kata itu Gak ada Gak ada kata itu Jadi Saya gak tahu Mungkin bahasa Indonesia ada Atau mungkin bahasa Cina Jepang Arab Mungkin ada Karena kan budayanya beda Sama bahasa orang barat Kita struggling juga Mencari pandangan kata resiliensi Itu bahkan juga struggling Mungkin hikmah Karena hikmah kan mau buruk Apa-apa ada hikmahnya Tapi Atau Gaya langsung juga Gak sepadan mas Jadi itu emang masih Aku lebih suka nyebutnya Si ibu mental Tadi itu sih Kayaknya lebih Oh iya Gitu Pokoknya Sampai si Taleb ini Harus pakai Anti-fragile Karena gak ada kata itu Karena memang Asungsinya Kalau hal buruk terjadi Kama kita Itu buruk buat kita Jadi Cobaan itu buruk Karena cobaan Justru membuat kita Makin baik ya Nah Mbak Emil nih Nah gimana nih Resilien society Mas Aski Ini ahli resilience Gimana Mbak Saski Gimana ya Kalau belum resepnya Atau free requirement Biar jadi Resilien tuh gimana Aduh mas Kalau di psikologi itu Malah Resilien tuh pertama kali Dibangun dari Kita tuh punya Apa ya Interaksi yang kuat Satu sama lain loh Ini sebenarnya menarik Karena tadi tuh Udah kegambar ya Jadi kalau Kalau di tatanan psikologi Sebelum resilien tuh Kita harus punya Apa sih bangunan Bangunan trust Atau bangunan Kalau kita tuh percaya Orang lain tuh ada bersama kita Nah ini sebenarnya cocok Mas Coba silahkan dilanjut Berarti free requirement Buat resilien ini Dari riset yang tadi Kita omongin Kira-kira dengan Psikologi dan Social behavioral Mas Bahwa ada bangunan trust Study will on in this together Dan juga kayak Kita semua tuh saling bantuk Itu sebenarnya step pertamanya Gimana Mas Robi Iya Jadi Kalau di psikologi itu ya Di sosiologi memang Konsep dasarnya itu Identitas sosial itu Shared identity itu memang Kalau kita berhasil membangun identitas Jadi kita ngomong bukan saya Tapi kita Kita Us for us Nah ini Pestantangannya bagaimana Kita Meskipun Identitas ini juga Kadang bisa membuat konflik Dalam sosiologi Karena konflik identitas juga Gak kalah ngerinya Sebetulnya gitu ya Tapi Salah satu Pre requirementnya itu Memang adanya Identitas kolektif Tapi Ya itu tadi Dalam society Yang identitasnya Terfragmentasi Yang terpecah-pecah Ini jadi tantangan Jadi sebelum Mengomongin resilience Mungkin kita ngomongin Bangun identitas kolektifnya dulu Apa Kita ini siapa Si resiliensi ini tuh Gak bisa Kalau langsung Jadi gue tadi Jadi menarik benang-benang juga sih Mas Gak bisa kalau kita langsung Hajar dengan panik Hajar dengan takut Itu malah gak resilient gitu Justru yang pertama Harus dibuat tuh Si bangunan tadi sih Si kebersamaan itu Dan si trust each othernya itu Yang ternyata Sepertinya kita harus mencari tahu Lebih panjang nih jawabannya Sebelum sampai Ke pertanyaannya Mbak Emil Resep gitu Gimana kita coba dulu Yang depan itu tuh Caranya gimana ya Biar semuanya tuh bareng gitu Iya Yang pengen gue garis bawahi Justru yang tadi Trust level itu Jadi kalau Kalau pengen ngebangun Resiliensi Tapi kita dikit-dikit Dikasih ancaman hukuman Nah itu Susah gitu Jadi gak masuk ya Pak Gak masuk Justru kalau Karena ancaman hukuman itu Akan membuat orang Ya Selfish untuk kompetisi gitu Jadi Jadi mungkin Kompetisi Iya Tentunya Jadi Kadang orang Suka gak sabar Oh Pemimpin itu Misalnya gak bergerak Tegas apa Tapi Mungkin ada Ada Bukan apa Ada pertimbangan lain Dalam situasi yang Yang apa Yang sensitivitas tinggi Yang krisis besar Itu kalau kita terlalu cepat Mengambil keputusan Atau terlalu pakai Sangsi Pakai hukuman Itu justru akan Backfire itu tadi Karena akan menimbulkan Konflik lebih besar tadi Jadi Itu memang harus Ada balance Yang Yang Susah dicapai Oke terima kasih Selanjutnya Pertanyaan Bagaimana Reframing Ini gimana Dimaksudnya Apa Reframing positif Tidak menghasilkan Bias optimis Iya Misalnya jadi jago Gue ini jago banget Misalnya nge-refram positif Akhirnya jadi yaudah Gue jadi kena bias positif Gimana Cara nge-rem Cara nge-rem Bias positif Ada tipsnya Gimana Aduh sebenarnya Itu kalau Coba-coba Mas lebih dulu Kalau dari gue Ya sebetulnya Ya itu tadi Apa Ya fear itu tadi Bahwa Kan kita hidup di dunia Pasti punya Ada hal-hal yang Salah satu yang Paling mendasar itu Takut kita kehilangan Kita takut kehilangan Mobil, rumah Terus kita bisa Sasar ujung-ujung Takut kehilangan Nyawa sendiri Kan gitu Nah jadi Mungkin Kalau supaya Cara meng-counter Bias optimis Dengan melihat Misalnya Coba kita Di-list lagi Apa sih dengan Ancaman yang ada Kita ini bisa kehilangan Apa Nah itu Cukupnya itu Men-trigger fear Ada misalnya Gimana menurut Ya sebenarnya Gini sih Tadi gue baru Kalau reframing positif Ya itu kan yang Biasa disebut Orang kadang ngomong Ada yang namanya Toxic positivity lah Atau kayak dia Emang pinter aja nih Merasionalisasi sesuatu Jadi reframingnya positif Terus orangnya Sangat berpikir positif Sehingga malah jadi Ngambil ke optimism bias Nah mungkin Orang-orang yang begini nih Kayak tadi Mas Robi ngomongnya Kita disuruh mikir Lebih lanjut Nah kadang Itu juga itu sih Jadi kayak Orang kan suka ada bias All or nothing gitu ya Mungkin ditanya lagi ke dia gitu Oke benar Kalau misalnya Apa namanya Cara membedakan Reframing positif itu Misalnya kita punya Bias optimis Yang baik bias optimis Atau enggak Coba kita list down lagi Apakah benar Sesuatu yang kita yakin Itu 100% Gak ada sesuatu Yang merugikan Di balik itu gitu Kalau kata mas Robi tadi Dilihat kan Kita bakal kehilangan apa aja Atau kita bakal mungkin Merusak apa aja gitu Karena kadang-kadang Orang mikirnya Ah gak apa-apa Bahkan itu orang lain Tapi mungkin dilihat Oke di sebelah komplek Lo ada yang kejadian Gak dalam komplek Lo ada yang kejadian Gak jadi kita Terus-terus nanya Ke diri kita sendiri sih mas Kalau misalnya kita nih ya As a person takut Si reframing kita tuh Berujung ke optimism Yang bias tadi gitu Jadi emang bener Kata lo sih Itu ada tekniknya Ternyata di psikologi pun ada Bahwa kita harus Ngelis lagi tadi Bener gak 100% Dia tuh gak kenapa-kenapa gitu Ini ada pertanyaan Masih berhubungan ya Intinya Gimana dosis antara fear Dengan ini Nah kalau Pertanyaanku pun Balik lagi Kalau misalnya Oke misalnya saya Misalnya saya pemerintah gitu kan Mau Ini takut-takutin orang Pakai covid Atau gimana gitu kan Nah sebetulnya Kalau Dari riset yang ada Itu Orang itu Karena Kemungkinan panik itu Sebetulnya kecil Jadi Jangan Jangan mengambil Keputusan Dengan berasumsi Orang akan panik Meskipun Bisa terjadi Tapi Kemungkinan panik itu Lebih kecil Daripada kita Tidak mengambil Keputusan Seperti itu Jadi Jangan takut Bikin orang Jangan terlalu takut Tentu Kalau Organisinya kecil Kita bisa cepat Tapi kalau Organisinya besar Kita tetap harus hati-hati Tapi intinya Karena panik itu kecil Kemungkinannya Sebetulnya dalam Krisis yang besar Maka Kita ambil Posisi yang Apa Kita bisa ambil Fear itu Dengan dosis Yang tepat Dosis yang tepat Seperti apa Yaitu butuh Jawaban Klasik Masyarakatnya juga Harus kita Lihat lagi Kita ngelemparnya Kemana Dan lain sebagainya Juga gak sih Kalau untuk hal ini Misalnya mau ngomong Komunikasi publik Caranya juga Jadi harus Dikliti lebih lanjut Lanjut Ini pertanyaannya agak panjang Cuman saya Taruh yang ada pertanyaannya Jadi intinya Pandemi ini Merubah Kebiasaan Terus Meskipun sudah terjadi Jangan-jangan Orang tetap Ketakutan berlebih Gimana mas Benar gak orang Masih punya ketakutan berlebih Kalau pada saat yang Disaster terjadi aja Ternyata gak sepanik itu Ini gimana Jadi manusia itu Balik kalau boleh pakai Kata Resilience Immune Itu sangat Resilience Jadi Hal yang paling mengerikan pun Itu bisa jadi biasa aja Itu udah Buktinya udah banyak lah Banyak risetnya Terutama pada saat perang Kondisi Dan kondisi Di camp pengungsian Itu kan sangat buruk ya Kondisi di camp pengungsian Itu ya Tapi Dengan resilience manusia Itu membuat dia jadi Ya dianggap normal yang baru Begitu juga dengan pandemi ini Ada kemungkinan memang Bahwa orang akan Bukan kembali ke normal Tapi disebut sebagai Ada normal yang baru Normal yang baru seperti apa Kita belum tahu Normal yang baru seperti apa Ini yang akan Yang mungkin akan kita Temukan beberapa tahun ke depan Kira-kira gitu aja Ada prinsip resilience itu juga Ini kan kita belum tahu ya Itu suntutnya lah ya Jadi maksudnya Kalau kita udah Pernah kena badai yang gede Itu badai berikutnya Mungkin gak Kerasa segede Kalau kita belum kena badai sebelumnya Jadi ternyata Bisa aja Kalau Bisa jadi orang Gak bakal ketakutan berlebih Karena udah Takut lain Dan udah pernah terlewati Jadi masih ada kemungkinan lain juga Untuk hal Dan benar resilience itu Dia bertumbuh terus Kalau kita bisa melakukan Si reframingnya Dan yang lain Sebagai jadwal Jadi kita disusulkan itu Jadi kalau dari ini Ini tuh Kalau balik lagi Ke analogi imunitas Kita tuh sekarang Sedang Sedang divaksinasi Sama alam gitu kan Baik oleh virus Karena Kebetulan saya pernah riset SARS ya Tahun 15 tahun lalu Sebenarnya kalau buat orang Epidemiologi Wabah itu Itu udah Tinggal nunggu waktu Itu mereka udah tahu pasti Bakal datang Misalnya Contohnya Apa Ini kan virus katanya Dari mana Dari kelelawar Loncat ke manusia Nah di kelelawar itu Ada 10 ribu virus Itu cuma di kelelawar doang Ada 10 ribu virus Yang tinggal nunggu waktu Loncat ke manusia Dan kita gak tahu Hasilnya apa Tapi Dengan Dan Di estimasi terburuk Itu yang meninggal Sampai ratusan juta Di estimasi terburuk Tapi Ya Alhamdulillah Sekarang kan kita gak seburuk itu Meskipun ini sudah Sangat ya buruk sekali Tapi sebetulnya Kalau Kalau kita tahu Dibanding dengan virus Yang lebih buruk Yang ada di alam sana Itu lebih mengerikan Jauh-jauh lebih mengerikan Jadi Jadi Sebetulnya ini kita pelan-pelan Sedang di Ya di vaksinasi Di ekolonisasi Untuk Untuk Ya tambah kuat Tambah kuat Baik secara fisik Maupun secara Jadi anti fragile Tadi lagi ya Sebenarnya balik Jadi lebih Sudah punya modal Untuk menghadapi sesuatu Yang lebih besar lagi Gitu Ini ada lagi Kak Gabri 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 Katanya Susah memprediksi masa depan Wah jadi galo ya Apalagi umur Ya Jadi ini Ini contoh Ketidakpastian Ini buat individu Sama buat negara Ini saat yang Tepat untuk melihat Bagaimana seseorang Atau sebuah bangsa Negara Mampu menghadapi Ketidakpastian yang tinggi Ini sekarang Karena Ini sebetulnya Masih belum tahu Apa-apa Soal wabah ini Hanya tahu Yang pasti Cuma satu Bahwa virusnya Adalah SARS-CoV-2 Itu Yang sudah bisa kita Identifikasi Genomnya protein Di luar dari itu Semuanya gak tahu Apakah virusnya Mati karena Sinar matahari Apakah Mati karena Hidroklorikin Atau Itu Semuanya Bisa Up for the grab Kurang lebih Jadi Jadi ketidakpastian Ini adalah Sebuah Menjadi Sebuah Salah satu Normal Ketidakpastian Ini Jadi Oh ini Nyambung Benar-benar Definisi Fuka Fuka itu apa sih Dia balau banget Volatility Uncertainty Complexity Sama ambiguity Mas Jadi emang Apa ya Kayak anak-anak Atau teman-teman Di generasi Ku dan ke bawah Mungkin naik dikit Itu tuh Kita Kita punya Punya keinginan Punya sense of control Yang besar kan Sehingga ketika Ada sesuatu Yang kita gak bisa Predik tuh Kita was-was banget Apalagi saat sekarang Padahal ya Namanya hikmah Atau namanya Sesuatu yang bagus Atau buruk Kita gak pernah tahu Kapan keluarnya Jadi membuat Semua orang galau Termasuk ketika ini Sudah berakhir Atau Gak tahu Mungkin berakhirnya Kapan Itu gimana Coba gundah banget Mas Jadi Ini mungkin Bisa harus dibahas Susus episode sendiri Buat orang Dalam ketidakpastian tinggi Jangan coba-coba prediksi Makanya Jangan coba-coba prediksi Untuk individu Untuk organisasi Yang paling tepat Itu bukan Mencoba prediksi Tapi mencoba adaptasi Jadi coba cek Skill kamu apa Kamu punya skill apa Punya Tips mental apa Yang bisa beradaptasi Dalam kondisi apapun Jadi Sorry Berarti goalnya Buat Mbak Gabriela EG itu lebih ke berenang Bisa berenang Atau men-navigate Sesuatu yang memang Uncertain Karena ya sampai kapanpun Ini akan uncertain Gak cuma masalah ini ya mas Kayak semua di dunia ini Akan uncertain Jadi skill yang perlu kita pikirin Adalah gimana caranya Kita berenang Gimana caranya kita Navigate sesuatu Yang selalu gak pasti Itu tuh kayaknya penting Saatnya kita berteman Dengan ketidakpastian Ketidakpastian itu bukan Ketidakpastian yang harus Dihilangkan Tapi kita berteman Dengan ketidakpastian Lanjut Pertanyaan selanjutnya Strategi perilaku Berbeda suatu negara Sesuai dengan culture Ini Poin yang penting sekali Ini bagus sekali Bahwa Justru dengan penemuan Psikologi terkini Yang canggih Bahwa Cara merubah perilaku manusia Itu gak hanya dengan Dihukum Atau gak hanya dengan Diajarin gitu Tapi dengan menggunakan Culture yang ada Itu tepat sekali Betul Dan kita udah Ada debatnya Misalnya di Sweden Misalnya kan Di Israel Punya pendekatan Masing-masing Di Hong Kong Di Taiwan Di Taipei Mungkin saya gak bisa Masuk ke detailnya Karena saya juga lupa Detailnya seperti apa Tapi Ini bukannya Saya mau ngomong Menghargai budaya Enggak Bukan soal itu Tapi memang Kalau mau efek Perubahan perilaku itu Jangan melawan budaya Karena budaya itu Udah ada disitu Udah ratusan tahun Makanya Komparasi antar negara Itu bisa 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 Misleading juga Karena Di sebuah negara yang sukses Belum tentu diterapkan Di negara lain itu Akan Akan berhasil Karena perbedaan budaya itu tadi Karena Ya Tau lah mungkin Mas Ahmad Noval ini Pernah jadi Pemimpin Di organisasi Itu kan susah banget Ngerubah budaya Jadi Justru kita harus Cari solusi yang cocok Dengan budaya kita Makanya Ini sebenarnya saatnya Untuk para ilmuwan sosial Untuk Memobilisasi dirinya Masing-masing Kelompoknya masing-masing Untuk melakukan riset Banyak yang sesuai Dengan budaya Indonesia Jadi gak teriak-teriak Harus ngapain Tapi pakai referensi Riset di luar Budaya kita itu Ini bukan soal lagi Ini bukan soal menghargai Tapi memang Kalau mau efektif Ya harus sesuai dengan Budaya kita Itu seperti itu Mas Tidak ada satu Question lagi Sebelum mendekati maghrib Silahkan dipilih Dari the rest of question Aduh Yang ada Aduh Aduh ini Bagus soalnya pertanyaannya Bagus-bagus pertanyaannya Mungkin harus ada sesi tambahan nih mas Kayaknya Apalagi udah nanya metakognisi Oke Pertanyaan terakhir aja ya Ini ya Maaf Karena udah maghrib Mau buka puasa Pemerintah sadar Pernah psikologis Sebenarnya Bermanfaat Tapi apakah Pernah-pernah Pakai menengah ini Untuk Saya akan Sebenarnya Tentunya Saya bukan pemerintah Saya gak tau ya Pemerintah seperti apa Tapi Intinya Tapi saya bisa Bermengerti lah Apa yang dihadapi pemerintah Karena pertanyaannya Tidak sesederhana Itu tadi Kalau gak nurut dihukum Atau main lockdown aja Misalnya Meskipun kita bisa debat Definisi lockdown itu apa Atau Atau membiarkan saja Heart immunity Saya pikir Pemerintah Sudah keluar dengan Jalan PS PSBB Kalau sebagai ilmuwan Sosial Saya melihatnya itu Adalah sebuah Jalan tengah Yang mungkin Tidak memuaskan Buat sebagian orang Tapi mungkin Bisa jadi itu Kebijakan yang tepat Meskipun Harus kita tunggu Tapi saya bisa mengerti Melihat kompleksitas Dinamika masyarakat Sosial di Indonesia Yang beraneka ragam Yang gak bisa Gak bisa gitu aja Disuruh Tahu sendiri Tingkat disiplinnya rendah Tapi Tingkat disiplin Masyarakat kita Memang rendah Tapi sensitivitas Budayanya tinggi Kalau lewat Orang tua Mereka akan Lebih nurung Itu gitu kan Jadi justru memang Saya gak tahu Bagaimana Tapi Saya pikir Justru kita harus Mencari solusi Termasuk komunikasi Yang lebih canggih Yang lebih sophisticated Yang Pastinya Tidak bisa Universal Jadi gak bisa Satu cara komunikasi Memuaskan semua orang Gak bisa Ada komunikasi yang Orang rakyat Kebanyakan seneng Tapi Sebagian di Twitter Marah-marah Itu mungkin Atau sebagian di Twitter Seneng banget Tapi rakyat Marah-marah Itu sangat mungkin Pada zaman sekarang Jadi gak ada Satu resep Komunikasi Yang bisa Masuk ke semua segmen Mau gak mau Kita harus Dibagi segmennya apa Medium di segmen tersebut Apa Dan budaya Di segmen tersebut Seperti apa Seperti itu Satu contoh Mungkin contoh terakhir Salah satu riset Yang ada Salah satu Meningkatkan Kepercayaan rakyat Terhadap pemerintah Terutama di negara Yang Yang distrustnya Tinggi Yang trustnya rendah Itu adalah Menunjukkan rasa empati Pemimpin Rasa empati Pemimpin Jadi Dan ini dilakukan Salah satunya oleh Pemimpin kita Misalnya kan Misalnya Pak Presiden Belusukan Teman-teman saya kan Kalau waktu Level Presiden Belusukan sih Kan itu kan Harusnya bikin Kebijakan gitu kan Terus saya cek Sebenarnya Presiden udah bikin Kebijakan Ada tuh Kujuan Tapi saya coba Setelah baca-baca Saya ngerti Bahwa Tujuan belusukan itu Memang bukan buat Para Orang-orang yang pendidikan Tinggi Tapi untuk rakyat kecil Melihat seorang Presiden Menyapa Pemerintah Itu menunjukkan Bahwa Bahwa Pemimpin Yang jelas Berbeda Presiden Atau gubernur Gubernur kan Hidupnya pasti enak Zaman sekarang Meskipun Susah gitu Tetap punya empati Seperti itu Jadi Empati ini Harus bisa dikomunikasikan Itu sangat penting Tapi bagaimana Cara mengkomunikasikannya Adalah salah satunya Dengan face-to-face Interaction Dengan face-to-face Interaction Karena itu yang Dan sebetulnya Ini propaganda standar Sebetulnya juga Itu bisa dilihat Banyak pemimpin Yang Apa Misalnya Mengangkat bayi Pada saat Pilpres di Amerika Itu hampir semua Kandidat Presiden Amerika Itu pasti ada foto Dengan bayi Pasti ada Kita tahu lah Itu teknik propaganda Tapi Secara umum Itu akan Memberikan sinyal Ke otak Ke otak Subconscious kita Bahwa ini orang Punya empati Karena Bisa membuat Bayi senyum Karena Asumsinya Bayi itu Orang yang Hatinya murni Kurang lebih seperti itu Jadi Jadi Komunikasi Harus sensitif Terhadap Psikologi Sosiologi Dan budaya Masyarakat Poinnya itu Masih banyak Pertanyaan Tapi Sepertinya Udah Buka ya Kita Jadi Gimana Mbak Sasibeknya Mungkin gini Tadi Terima kasih banget Buat semua yang hari ini Sudah hadir Di diskusi kita ya Dan ternyata Kita gak expect sih Sebenarnya Pertanyaannya cukup banyak Ini Mungkin Semoga Let us know Kalau misalnya Masih ada pertanyaan Atau masih ada yang ingin dibahas Cita-citanya sih Kita lebih sering Menjalankan diskusi ini ya Mas Mungkin bisa Langsung kontak Di Twitternya Mas Robi Atau Instagramnya Mas Robi Atau Instagramku Untuk kayak Drop mungkin Bahas dong Topik apa Yang supaya Yang belum dijelaskan Di hari ini Karena kan kita jelasinnya General banget Di masa hari ini Mungkin kita bisa bahas Lebih detail Di sesi selanjutnya Karena kebetulan Kita Kita udah satu jam Ngobrol Dan bentar lagi Udah mau buka Gimana mas Ada yang mau ditambahin lagi Gak sebelum kita Mudah Silahkan Bisa komen di Youtube Ini juga Nanti di komen Tulis Kayaknya itu aja dulu Mudah-mudahan Kita bisa ketemu lagi Saya enjoy ini Mudah-mudahan Mas Aski enjoy juga Kita seru bisa diskusi Dan untuk sesi ini Saya ambil Dari Bapak Mas Windor Bahwa Yang pasti adalah Ketidakpastian Itu sendiri Mantap Terima kasih semuanya Selamat berbuka Selamat berbuka Selamat berbuka Selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Selamat berbuka Selamat berbuka Selamat berbuka Selamat berbuka Selamat berbuka